Presiden Iran, Ibrahim Raisi, meninggal dunia dalam kecelakaan udara pada Minggu 19 Mei 2024, beberapa hari menjelang peringatan kunjungannya ke Indonesia pada 23 hingga 24 Mei 2023. Kedubes Iran mengatakan, kunjungan tersebut adalah perjalanan yang dianggap sebagai titik bersejarah perkembangan lebih lanjut hubungan antara dua negara besar Islam, yaitu Iran dan Indonesia. Dalam kunjungan Presiden Raisi ke Jakarta tahun lalu, telah ditandatangani sebanyak 10 nota kesepahaman kerjasama antara kedua negara yang sebagian besar sedang dilaksanakan dan sebagian lainnya sedang dalam tahap koordinasi. Melalui keterangannya, Kedubes Iran menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas berbagai pesan bela sungkawa dan solidaritas baik dari pemerintah maupun masyarakat Indonesia terkait insiden yang menewaskan Presiden Raisi. Presiden Raisi, Menteri Luar Negeri Hussein Amin Abdullahian, serta dua pejabat pemerintah Iran tewas setelah helikopter yang mereka tumpangi jatuh di Warsakan, Provinsi Azerbaijan Timur, pada minggu sore. Peristiwa tersebut terjadi dalam perjalanan rombongan Presiden Raisi kembali ke Iran setelah meresmikan pendungan Gizgalesi, bagian dari koridor transit aras, yaitu koridor jalan dari rel kereta api sepanjang 107 km, yang merupakan proyek bersama antara dua negara, yaitu Iran dan Azerbaijan. Presiden RI Jokowi Dodo turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Presiden Raisi yang pernah ia temui di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Mei 2023 lalu. Presiden Jokowi juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan dan juga masyarakat Iran atas meninggalnya Presiden Raisi.